Intro Ya, shalom bapak ibu semuanya Kalau suah doa ada tadi lihat Pastor Fendi itu kakak saya Majunya sama kembang Jadi semalam kami diskusi, tapi saya gak sempat baca Dari hari sebelumnya beliau, kamu khutbah apa gitu ya Saya juga belum tahu, karena saya dalam seminggu ini lagi upgrade dalam hal khususnya di STT Mulai diutus oleh Bapak kami, Pak Luki Seminggu saya harus belajar dari jam setengah lapan sampai jam lima sore Nah stop, itu terus selama satu minggu di depan laptop Dan saya bilang, Tuhan mau ngomong apa ya Tapi di samping ngomong, tanya ngomong apa, ini tugas, habis materi, tugas, habis materi Tugas, habis materi, tugas, tapi itulah cara buat di upgrade Amen Bapak ibu Oke Bapak ibu semua catatan yang sudah ada semua Ya pastikan ada Di tas saya, kebetulan saya gak buat timbangan Bapak ibu Ya bu sama bu Oke ya Baik Kalau tadi berbicara tentang menabur Hari ini kita akan menabur di tempat yang tepat Menabur di tempat yang Tuhan taruh buat hidup kita Dan saya ingin coba bawa sekali lagi kita dalam sisi yang berbeda Untuk naik lagi kepada level yang berbeda Kemarin saya bersyukur ibu ajarin kami Jangan dulu ini, jangan dulu ya Nanti ketahuan powerpointnya Kemarin ibu berkata Belajar untuk mendengar, ini materinya STT Kami di upgrade untuk jadi beyond human Artinya dari sisi yang profesional Tapi yang ilahi juga harus di upgrade Dan hari ini saya Taruh di satu sisi Buat saya Pasor Fedy sampaikan tentang menabur Tapi ada sisi yang lain perlu kita lihat juga Coba kita Renungkan lagi apa yang ditaruh Yang diterapkan Mulai dari budaya dan sebagainya Saya berkata Tuhan Ini buat saya Hal yang Yang murah Mudah Tapi tolong berikan hati yang ikhlas untuk melakukannya Saya coba Menggali Renungkan Mau bawa temanya apa ya Tapi di dalam waktu saya kerjain tugas Bapak ibu kerjain tugas Waktunya cuma 50 menit Dengan 70 soal Dan itu semuanya pendidikan Tapi saya cuma Mesbah satu bangsa Dan malamnya waktu kami belajar Ibu itu berkata Ada ya dua hal yang menentukan Yang memutuskan buat nasib buku seluruh bumi Yaitu adalah orang yang menjaga Menjaga bangsa Dan kalau tidak salah Kalau tidak salah Yaitu orang yang Doa-doa orang Kudus atau perkataan Atau deklarasi Dari setiap anak Tuhan Mari kita Bapak ibu boleh buka Di dua raja-raja Disitu ada seorang Yang bernama Elisa Dari satu raja-raja pasal 19 Tuhan berbicara kepada Elia Persiapkan Elisa Dan Elisa mulai disiapkan oleh Elia Saya baca ini berapa lama Si Elia ini Atau Elisa ini berjalan sama Elisa berjalan sama Elia Saya cari literasinya Saya cari Disitu dicatat kurang lebih 7 sampai 8 tahun Dia berjalan sama dengan Elia Tapi ada hal yang menarik Setelah dia terima Jubahnya Dia melewati setiap perjalanannya Elia Ada hal yang menarik disini Setiap tempat yang dia pergi Pasti Ada sesuatu yang terjadi Dan Setelah dia terima Jubah Disana dikatakan dua raja-raja 23 Ayat 24 Dua ayat 23 sampai 24 Dari sana pergilah Ia ke Gunung Karmel Dan dari sana pula kembalilah Ia Ke Samaria Saya bilang ini ada apa Dari Karmel Dan Tuhan sampaikan disini Elisa Dia bukan hanya mencari Tentang urapan Kewahyuan dan sebagainya Tapi dia cari Ada sesuatu yang buat Yang dia gak tahan Yaitu dia mencari Dimana tempat awal Satu bangsa ini Dibawa kembali lagi Kepada Tuhan Dan waktu saya baca ini Saya ingat perkataan ibu Semalam Tanggal 29 Kita akan bawa sekali lagi Bangsa kita kepada Tuhan Tapi tempatnya dimana Yaitu di Karmel Lebih baik kalau baca Di Karmel Disana dikatakan artinya Seperti ini Adalah taman Atau tanah Tapi dijelaskan Kebun anggur Ada kebun anggurnya Tuhan Dia bangun sebuah Mesbah lagi kembali Yang dia ambil kembali Adalah sebuah Mesbah Yang mengalirkan Anggur manis Buat kita bisa Bawa bangsa kita Satu bangsa ini Kepada Tuhan Ada anggur manis Yang sekali lagi Dinaikkan dari Mesbah kita Waktu saya dengar Ibu berkata Jam 2 Jam 3 Tuhan itu berkata Mau minum anggur Tapi anggurnya asam Dan disitu saya merenungkan Ini Tuhan Tapi di kebun anggurnya Tuhan Tapi kadang kita Memberikan anggur yang asam Hari ini seorang Anak muda yang bernama Elisa Dia datang ke Karmel Dia mau cari Sebuah yang namanya Mesbah Yang mengalirkan Anggur manis Bapak Ibu tahu Di dalam Ulangan Pasal 33 Ya Sudah muncul Ulangan 33 Ayat 19 Begini Bapak Ibu boleh buka Dan Mereka akan dipanggil Semua orang Semua bangsa Akan datang ke gunung Kalau diulangan Tidak dijelaskan gunung apa Tetapi disitu dijelaskan Di Mont Carmel Di gunung Carmel Semua akan datang ke sana Untuk datang Memberikan korban Persembahan semuanya Di tempat itu Bapak Ibu Bapak Ibu Tadi disampaikan Ada benih yang kita taruh Ada benih yang kita Tanamkan Tapi tempatnya di mana Bapak Ibu Caranya Awalnya Mari kita Bangun lagi Mesbah Tapi tempatnya di mana Di Carmel Tempat Anggur manis itu Saya bilang Tuhan Tolong Tuhan Anggur manis Kita sering dengar Oh Kristen Kita sering dengar Tapi besok tanggal 11-12 Saya gak Kalau gak salah Ibu Itu dari ulang tahunnya Pak Desak ya Benar Sama Bekasi Saya bilang Tuhan Biar hari ini Sekali lagi ada Anggur manis Yang naik Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Mari kita lihat Di dalam satu Raja-Raja 18 Di sana Ayat 1 Dikatakan gini Yang kedua Yang kedua Tuhan inginkan Mesbah apa sih Kita sering bahas Tentang mesbah Tapi ada satu mesbah Yaitu mesbah Hati Bapak dan anak Elia menggambarkan Tentang pribadi Bapak Elisa menggambarkan Pribadi anak Yang disatukan Sehingga membawa Satu bangsa Kembali Kepada Tuhan Mari kita lihat Sama-sama Satu Raja-Raja 18 Ayat 1 Dan sesudah Beberapa lama Datanglah firman Tuhan kepada Elia Dalam tahun yang ketiga Pergi Perlihatkan dirimu Kepada Ahab Sebab aku Hendak memberi Hujan ke atas Muka bumi Saya minta lagunya Yahweh Yahweh Bapak ibu Bukan katanya itu Tapi dia berkata Aku ini Bapak Ayam Dia ayam Aku Bapak Dan firmanya berkata Datang kepada Elia Pergilah Perlihatkan dirimu Kepada Ahab Bapak ibu Kata Ahab Saya bagikan menjadi dua Saya tidak perlu Dalam bahasa aslinya Tapi ada Kehak Dan Af Yang artinya Saudara Laki-laki Dan Tuhan jelasnya Seperti ini Kalau engkau masih Menganggap Bapakmu Seperti om Engkau gak bisa Punya hati Untuk mewarisi Apa yang Tuhan Berikan Lot Tiba-tiba Tentang Lot Lot itu Seperti dianggap Oleh Abraham Adalah anaknya Tapi Abraham Melihat Sorry Lot melihat Abraham Itu omnya Bukan Bapaknya Dan berkata Saudara Laki-laki Ayah Dia tidak lihat Sebagai Bapak Tapi dilihat Sebagai Om Kalau bahasa saya Dan disitu Tuhan ajarin Nah aku tuh Mencintaimu Bapak ibu Waktu saya sakit Saya bersyukur Istri saya bilang Gini sama saya Yang kamu bersyukur Kamu tuh dicintai Banyak orang Kamu bersyukur Bayangin Kamu begitu Tensi mau naik Sakit Tiba-tiba Ada orang kirim obat Ada yang kasih madu Ada ibu saya Yang tanya Kamu sakit apa Ada ibu Bapak Joel Kalau saya panggil Kamu sakit apa Ada banyak orang tanya Dan Kalau saya tidak ada Pasti Bukan mau Mau apa Tapi itu cintanya Buat Pak Samuel Diomelin Dilihat Ini dimana Samuel Itu cintanya Buat saya Dan saya berkata Kalau saya masih merasa Seperti Om Tante Bagaimana kita Membawa hati Bangsa ini Kembali kepada Tuhan Firmannya Dengan jelas Berkata Dalam Al-Yakim 4 Waktu ini Dicuruhkan Mata hati Bapak Akan kembali Kepada anak Dan anak Kepala Bapak Bahkan Orang-orang Yang berontak pun Mereka Akan punya Pikiran yang Benar Datang Untuk menyiapkan Jalan Buat Tuhan Yaitu Mesbah Hati Bapak Dan anak Likas berkata Pada hari-hari Terakhir Ro ini Dan kuasanya Akan bekerja Lebih desat Lagi Di akhir-akhirnya Yaitu Elia Cara tentang Hati Bapak Yang bergerak Yang menginginkan Anaknya Balik Kita lihat Selanjutnya Ada statementnya Saya kalau pinjam Statementnya Ibu Panglima Mesbah Merupakan akses Yang paling cepat Tapi tetap yang tadi aja Tapi ada satu kata Hati Bapak Dan anak Kalau dia bersatu Melahirkan Satu bangsa Yang berkenan Kepada Tuhan Saya baca ini Bapak Ibu masih ingat Saya gak tau Kotbanya Ibu itu Kapan Ibu berkata Kita tuh masing-masing Dapat nama-nama baru Ya Ada nama baru Yang Tuhan berikan Buat pelakat-pelakat emas Yang Tuhan taruh itu Dan itu namanya kita Dan Mesbah ini Mesbah satu bangsa ini Tuhan mau balikan lagi Destiny kita Kembali kepada Destiny yang Tuhan tetapkan Dalam satu raja Raja 18 30 Sampai 31 Kata Elia Kepada seluruh rakyat itu Datanglah Dekat kepada aku Firmannya jelas Mendekat kepada aku Maka aku menjadi tahir Maka mendekatlah Seluruh rakyat itu Kepadanya Lalu Ia Memperbaiki Mesbah Tuhan Yang telah Diruntukkan itu Kemudian Elia mengambil 12 batu Menurut jumlah Suku keturunan Yaakub Kepada Yaakub Ini telah datang Firman Tuhan Engkau akan Bernama Israel Waktu saya Baca ini Saya bilang ini Tuhan ini apa Aku balikan Kembali Indonesia Kepada Destiny nya Indonesia emas Yang berkenan Dimana di ujung Bumi Akan terbit Kemuliaan Tuhan yang ajaib Lewatan yang besar Yang terjadi Di bangsa kita Itulah Destiny kita Dia memanggil kita Dengan nama Nama yang baru Tapi kemana Di mesbah itu Mesbah Satu bangsa Dari 12 suku Yang dikumpulkan Batu-batu Bapak ibu kita Budaya Untuk satu bangsa Pasti ada budaya Yang baru Karakter yang baru Yang ditanamkan kembali Harus katakan Perfect shalom Bapak ibu saya Agak Gimana kalau Lewat Ya pasti senyum Tapi perfect shalom Itu kayak Harus Perfect shalom Biasa ketemu Sama oma Di konter itu Oma Terus tiba-tiba Oma berkata Perfect shalom Oh iya Perfect shalom Oma Ya Saya gak tau Tapi mungkin Kita belum terbiasa Dengan hal itu Antara guru Dengan Murid yang lainnya Atau di dalam lift Kadang Yang murid-murid masuk Ya Diam-diam aja Kayak kita Oke gak kenal Tapi sebenarnya gitu loh Perfect shalom Shalom Ya kira-kira Seperti itu Tapi Tuhan Membalikan lagi Kembali Destiny kita Waktu Mizbah ini Dinaikan Tapi ini Destiny Bangsa kita Kembali Kepada Destiny Yang Tuhan Tetapkan Buat Bangsa kita Dia balikin Kembali Untuk menjadi Seperti yang Bapak mau Di Mizbah satu Bangsa Itu bukan Hanya membalikan Hati bangsa ini Tapi ada Destiny Yang Tuhan Balikin kembali Amen Lanjut Tadi Bapak Ibu Sudah belajar Tentang menabur Saya bersyukur Saya bilang Kok ajarin 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 Supaya kami Mengerti Dibilang gini Satu Raja-Raja 18 32 Ia Menderikan Batu-batu Itu Menjadi Besbah Demi Nama Tuhan Atau Menderikan Mesbah Dan Memanggil Nama Tuhan Dan Membuat Suatu Parit Di Sekelilingnya Sekeliling Mesbah itu Yang dapat Membuat Dua Sukat Benih Sukat itu Adalah Ukuran Ukuran Satu Sukat Sama Dengan Empat Rantang Bukan Empat Rantang Duren Bukan Empat Rantang Kapel Dan Sebagainya Tapi Adalah 2,8 Kilo Benih Benih Kalau yang Ditanam Pasti Mati Dan Dia akan Bertumbuh Menghasilkan Buahnya Hari-hari Ini Apa yang Bapak Ibu Kamu Nanam Tiba-tiba Terlintas Gambaran Tiga Pribadi Orang Dalam Pikiran Saya Yang Pertama Ada Pak Yusak Benih Yang Ditaruh Kemudian Ada Pak Peters Aku Kemudian Ada Pak Daniel Dan Satu Ada Pak Paul Yang Benih Yang Ditaruh Bapak Ibu Tahu Yang Ditaruh Maka Yang Dituai Itu Berbeda Saya Tadi pagi Saya Istri saya Menyiapkan Makanan Sehat Buat Saya Hari ini Dan Seterusnya Tapi Saya Belang Saya Pegang Pertama Jagung Dan Saya Belang Satu Butir Jagung Bisa Menghasilkan Berapa Bagian Dari Tongkol Jagung Itu Banyak Banyak Bayangin Dari Setiap Pribadi Kita Waktu Ditanam Kita Menghasilkan Sesuatu Yang Ajaib Ada Tapi Ada Sebuah Parit Yang Dibangun Ini Yang Enggak Enak Bapak Ibu Parit Artinya Ada Sesuatu Yang Disembuhkan Penyembuhan Seperti Luka Bakar Yang Waktu Begitu Luka Bakar Ada Selaput Di Tangan Kita Pernah Bapak Ibu Lihat Atau Perban Plaster Untuk Menyembuhkan Luka Kita Buat Persembahan Kita Benih Yang kita Taruh Yang kita Berikan Untuk Berkenan Yang pertama Yang Tuhan Mau katakan Mari Engkau Disembuhkan Kita Minta Tuhan Disembuhkan Bukankah Minggu Yang Lalu Ibu Berkata Mari Beresin Setiap Akar Akar Dalam Hidup Kita Tujuannya Supaya Apa Yang Kita Taruh Itu Tumbuh Berbuah Dan Dapat Dinikmati Oleh Orang Lain Ini Yang Tuhan Ingin Buat Kita Setiap Kita Dan Pribadi Saya Tuhan Mau Bereskan Setiap Kita Akar Dari Semuanya Saya Enggak Tau Bapak Ibu Punya Akar Atau Bapak Ibu Mengenal Apa Yang Ada Dalam Hati Kita Mari Tapi Kita Bereskan Semuanya Bapak Ibu Yang Terjadi Adalah Waktu Keliah Tabur Benih Yaitu Air Yang Terjadi Adalah Ini Selanjutnya Yang Terjadi Dalam Sekejap Mata Dibilang Gini Ayatnya Jalan Jelas Maka Dalam Sekejap Mata Langit Menjadi Kelam Oleh Awan Badai Lalu Turunlah Hujan Yang Lebat Naik Kereta Lalu Pergi Yisrael Saat Parit Kita Dibersihkan Dan Disembuhkan Maka Ada Mujisat Yang Dalam Sekejap Mata Yang Tiba-tiba Semuanya Terjadi Bukankah Filmnya Dalam Sehari Kumpelahirkan Satu Bangsa Yang Sekejap Yang Tiba-tiba Dimulai Kita Disembuhkan Kita Dibarui Beresin Dimulai Dari Pribadi Kita Maka Benih Yang Ditaruh Ditabur Itu Akan Tumbuh Dan Yang Terjadi Bukan Hitungannya Tau Dan Sebagainya Tapi Dalam Sekejap Mata Boleh Bapak Ibu Tutup Mata Buka Mata Lagi Satu Dua Tiga Seperti Itu Itu Yang Terjadi Dimulai Dari Misbah Satu Bangsa Yang Melahirkan Hati Bapak Membalikan Lagi Kepada Destiny Kepada Tuhan Dan Apa Yang Kita Tabur Benihnya Apa Yang Ada Ukurannya Yang Harus Dibarui Disembuhkan Dalam Hidup Kita Ini Yang Saya Bagi Keput Bapak Ibu Buat Kita Dan Ada Budaya Dasar Yang Tuhan Mau Taruh Dalam Hidup Kita Terima Kasih Tuhan Buat Hari Ini Terima Kasih Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Rokudus Mari Tuhan Rokudus Kau Menjelaskan Jauh Lebih Lagi Buat Kami Hanya Di Dalam Namamu Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin